Pemerintah Kabupaten Papa Barat Sumatera Utara memperingati hari jadinya yang ke-16 tahun. Gelaran agenda diawali dengan peletakan karangan bunga di Tugu Pemekaran di Desa Buang Menalu, Kecamatan Salak. Dilanjutkan dengan Bupacara Hari Ulang Tahun dan Rapat Padipurna Istimewa DPRD. Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Kabupaten Papa Barat pun terlihat mengenakan pakaian adat papa saat mengikuti acara. Acara makin semarak ketika para tokoh pemekaran bersama unsur musbida plus Kabupaten Papa Barat ikut serta memotong kue ulang pahun. Sebagai salah satu tanah leluhur suku Pakpak, saat ini Kabupaten Papa Barat diakini sebagai benteng terakhir dalam pelestarian budaya papa. Kehadiran para tokoh pemekaran ini diapresiasi oleh penjabat upati Papa Barat Asren Nasution. Keterlibatan para tokoh pemekaran dan perantau diakini menjadi kekuatan pemerintah untuk membangun Kabupaten Papa Barat yang lebih maju. Sekarang ada Bapak MP Tumanggar dan tokoh-tokoh lain yang sangat banyak. Ini suatu apresiasi bagi kami pemerintah untuk dapat terus memacu pembangunan di Papak Barat ini. Sebelum saja, keterlibatan perantau tokoh-tokoh nasional asal Papak Barat merupakan satu kenyicayaan. Selain itu konsolidasi, perpumpakan kebersamaan adalah harga mati dalam merangkau menunjukkan cita-cita pemekaran itu. Kabupaten Papa Barat dimekarkan dari Kabupaten Nehiri pada 21 Juli 2003 lalu. Untuk mengenang perjuangan para tokoh pemekaran ini, pemerintah Kabupaten Papa Barat sudah membangun Monumen Pemekaran. Setiap tahunnya, di monumen ini digelar tabur bunga sebagai rangtaian memperingati hari jadi Kabupaten Papa Barat. Master Parulian Tumanggar, tokoh pemerakarsa berdirinya Kabupaten Papa Barat, menilai saat ini sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang harus dikembangkan sejajar dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Pertama, infrastruktur kita harus akui, jalan ke desa-desa sudah cukup memadai. Demikian juga laporan Bupati tadi bahwa di sektor pendidikan juga sudah banyak dengan sarjana-sarjana dari perguruan tinggi negeri berkat beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Papa Barat. Tetapi ada satu hal yang saya masih melihat kurang mendapat perhatian. Padahal khususnya di sektor pertanian, karena rakyat itu bergerak di sektor pertanian. Kesejahteraan rakyat itu berasal dari sektor pertanian. Saya tidak tahu berapa anggaran yang disediakan dalam tahun, katakanlah 2018 atau 2019, berapa anggaran untuk sektor pertanian? Untuk dinas pertanian, coba Bapak lihat, saya belum melihat. Tapi saya melihat sepertinya ini belum. Tapi mungkin sarang-sarang penunjang untuk sektor pertanian itu irigasi. Tapi kan sektor pertanian ini saya kira satu-satunya yang harus juga seimbang dengan sektor pendidikan, dan sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Acara ditutup dengan ramah tamah pemerintah Kabupaten Papa Barat bersama elemen masyarakat dan para pokok. Dari Kabupaten Papa Barat, Sumatera Utara, BTVNews.com melaporkan.